Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi teman-teman di channel angka desain nah pada video kali ini ini spesial ya teman-teman kita akan belajar caranya untuk menghapus background pada suatu gambar ya hanya dengan menggunakan satu kali klik jadi sangat cepat sekali ya caranya kita cuma butuh satu kali klik tanpa ribet enggak perlu nyeleksi satu-satu enggak perlu pakai pen tool cukup satu kali klik saja ini backgroundnya akan hilang jadi backgroundnya nanti akan transparan jadi PNG ya teman-teman kalau mau pakai gambarnya ini nanti bisa di export ke PNG jadi backgroundnya sudah hilang bisa dimanfaatkan di banyak sekali ya seperti ini ini ada tiga contoh ini kita akan coba langsung hapus backgroundnya dengan cepat hanya dengan satu kali klik yang pertama ini mudah ini hanya satu warna ini warna putih ya teman-teman ini nah ini ada backgroundnya warna putih pada gambar bunga ini ini kita akan kita hapus nanti lalu yang yang kedua ini logo Facebook ini kita akan hapus yang background ini ya ini kelihatannya transparan padahal tidak ini ada backgroundnya warna abu-abu dan juga putih dan yang terakhir kita coba bikinnya lebih susah yaitu ini kita hapus background langitnya jadi nanti akan tersisa pohon dan juga tanahnya aja ya caranya nanti sama semua ya teman-teman nah rahasianya ini kita cuman pakai menu bitmap Hai dan ini bitmap color mask ini dicentang ya teman-teman nah kalau dicentang otomatis akan keluar di sini ini ada menu bitmap color mask Hai Oke ini ada beberapa kolom ini maksud kolomnya ini ini warna satu ya teman-teman ini warna satu kita ambil seumpama kita mau menghapus background warna putih jadi yang pertama ini kita centang dulu lalu kita pilih color selection ini warna yang akan dihapus seumpama ini warna karena backgroundnya kebetulan warna putih jadi kita klik pada bagian putihnya ini ini background putihnya ini nah otomatis kolom kolom pertamanya ini akan berubah menjadi putih ya Hai nah ini untuk kapasitas atau untuk rank toleransi habis backgroundnya kalau satu warna aja seperti ini ini kita minimalkan saja kita pakai 4 bisa 5 juga bisa lalu kita apply nah satu kali klik-klik saja teman-teman kita apply langsung hapus background nah ini sudah hilang backgroundnya Hai coba kita cek Hai nah seperti ini backgroundnya sederang cuman ini masih kurang rapi nah ini masih ada garis-garis putihnya caranya gimana ngilanginya ya ini toleransinya ditambah lagi seperti ini jadi warna-warna yang mendekati backgroundnya seperti ini yang garis-garis pinggirnya ini ini kan mendekati warna backgroundnya ini juga akan ikut hilang jadi toleransinya ini kita tambah otomatis akan hilang juga nah seperti itu ya teman-teman ini untuk satu warna warna putih aja kalau ada dua warna seperti ini gimana nah ini fungsi dari banyaknya kolom ini yang warna pertama kita kasih warna putih Hai seperti ini kita pilih yang warna putih dan yang kalem kedua kita centang juga kita kasih warna abu-abu ini Hai nah ini warna babu ini kalau kita apply ini warna putih dan abu-abunya hilang termasuk logo itu di dalamnya ini ya di dalam Facebooknya ini juga akan hilang warna ya seperti ini transparan semua Hai nah seperti itu gampang ya teman-teman nah ini untuk dua warna kalau ada banyak warna seperti ini Hai nah ini cukup kita pakai satu aja kita pakai satu kolom aja juga bisa nah cuman toleransinya kita tinggikan jadi warna-warna yang mendekati biru putih ini akan hilang semua kecuali warna yang seperti tanah yang warna hijau dan hitam ini kan sangat jauh ya kalau dari segi kontrasnya ini sangat kontras sekali warnanya jadi yang hilang nanti yang yang mendekati yang kita pilih Oke langsung saja untuk kolom pertama kita pilih warna yang biru ini ya terserah teman-teman pilih yang bagian mana putih juga bisa biru juga bisa yang penting bagian yang mau dihilangkan ini selanjutnya untuk toleransinya ini kita tinggikan seperti ini Ayo kita pilih dulu kita klik dulu pada gambarnya ini oke lalu kita apply nah seperti ini teman-teman hasilnya ini kalau masih ada ini ini kita tinggikan lagi toleransinya nah Hai kalau dirasa masih kurang ya teman-teman bisa teman-teman pakai kolom kedua kolom kedua ini teman-teman pilih yang biru ini atau putih juga bisa ya warna putih ini ya ini kita hapus toleransinya kita tinggikan eh nah akan terhapus semua Hai Oke seperti ini hasilnya ini kita tanpa menyeleksi satu-satu kalau kita pakai pen tool akan susah sekali untuk menyeleksi seperti pohon ini satu-satu seperti ini Hai Oh ya teman-teman ini karena gambarnya juga memang agak pecah jadi hasilnya memang seperti ini ya tapi kalau gambarnya kualitasnya bagus gambarnya besar kualitasnya juga hasil potongannya juga akan lebih rapi ini karena gambarnya saya screenshot saja dari Google ini kita coba kita cek kita kasih warna beda pada background-nya dan hasilnya seperti ini nah ini bisa teman-teman ganti nanti untuk mengganti background backgroundnya warnanya ini ganti apa Sky atau diganti apa juga bisa ya ini kalau mau dipakai di aplikasi lain juga bisa kita export dulu kita export sebagai PNG dan transparan backgroundnya itu kita centang ini kita export save as tibanya ini jangan lupa kita ganti PNG ya teman-teman nah pada bagian transparansi ini kita centang kalau ini enggak dicentang backgroundnya nanti ada warnanya putih ini juga bisa kita ubah warnanya backgroundnya seperti ini nah nanti ada warnanya tapi kalau ini transparansinya kita centang Hai otomatis akan hilang nah transparan nanti bisa dipakai di banyak aplikasi Oke seperti itu ya teman-teman caranya untuk menghapus background foto cukup hanya dengan satu kali klik ya sangat cepat dan juga mudah sekali tanpa ribet kita pakai pen tool biasanya kalau kayak kita pakai pen tool kita seleksi satu-satu balik baru kita tekan menu trim untuk menghapusnya satu-satu di Photoshop pun juga ada kita pakai magic wand tool sama ya seperti ini tekniknya juga hampir sama jadi bukan hanya Photoshop saja yang bisa untuk menghapus background satu kali klik tapi Corel withdraw juga bisa Oke teman-teman semoga ilmu nya bermanfaat juga terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selanjutnya selamat menonton! hai hai Terima kasih.